Hai Miraculer, kembali lagi bersama gue Fikri di Varnimasi Sesuai perkataan gue di video sebelumnya, pada video kali ini gue bakal membahas lebih dalam tentang Miraculous Apa itu animasi Miraculous? Secara garis umum, Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir merupakan sebuah serial animasi pahlawan super CGI 3D yang diproduksi oleh studio-studio Perancis Seperti Zektoon, Method Animation dalam dengan De Agustini Editor di Italia, Toy Animation di Jepang, dan Samji Animation di Korea Selatan Di dalam proyek besar seperti Miraculous ini, Miraculous memiliki dua inti pilar atau dua sosok-sosok penting yang ada di dalamnya Sosok-sosok inilah orang yang menjadi pencipta, pencetus, pengurus, serta orang yang bertanggung jawab dalam animasi Miraculous maupun novel atau buku Dari Miraculous itu sendiri Sosok-sosok penting dari Miraculous ini adalah Thomas Estrak dan Jeremy Zek Kedua tokoh ini memiliki peran yang sangat penting di proyek Miraculous ini Thomas Estrak Thomas Estrak merupakan pengarang buku creator-director dari Miraculous Serta sebagai pencipta cerita inti dari Miraculous ini sendiri Cerita-cerita yang dibuatnya bukanlah cerita-cerita biasa Meskipun animasi Miraculous adalah serial TV Kids Show atau tontonan bagi anak-anak Yang sebagian besar ceritanya dijadikan ringan agar anak-anak bisa menontonnya Tapi dari keringanan-keringanan cerita ini terdapat banyak arti, makna, serta kerumitan Yang sebenarnya anak-anak itu nggak ngerti dengan ini Benarnya penonton aktif dari Miraculous itu terdapat pada usia remaja Antara usia 15 tahun sampai 17 tahun Biasanya di usia-usia remaja ini merupakan penonton-penonton aktif yang ada di animasi Miraculous ini Mereka membuat teori, menganalisa episode per episode-nya Serta membuat berbagai banyak fans art dan komik dengan ceritanya masing-masing Intinya tuh pada kreatif orang luar tuh Wah hebat banget, karya-karyanya tuh keren-keren semuanya Lanjut ke Jeremy Zek Thomas Estrak merupakan pencipta cerita dari Miraculous ini Jeremy Zek merupakan pencetus penganimasian Miraculous Penyutra darah serta penanggung jawaban dari animasi Miraculous ini sendiri Intinya sama, mereka berdua merupakan sosok-sosok penting dibalik animasi Miraculous Oke, gambaran secara umum sudah Pendiri pencipta pencetusnya sudah Animasi-animasi bekerja sama dengan siapa-siapa-siapa sudah Sekarang kita lanjut ke intinya, ke simnopsis ceritanya Oke, serial animasi Miraculous ini Mengisahkan dua remaja Paris Marinette Dupenceng dan Adrien Agreste Sebelum lanjut, saya jelaskan apa itu Miraculous Miraculous merupakan benda ajaib yang memiliki kuatan super di dalamnya Benda-benda ajaib atau Miraculous ini sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu Lebih tepatnya, Miraculous sudah ada pada zaman Atlantik sebelum tenggelam dan zaman dinosaurus Intinya tuh, Miraculous merupakan benda ajaib yang memiliki kuatan super Dan dijaga oleh para penjaga dan penjaga itu disebut dengan Guardian of Miraculous Box Kotak Miraculous Tak luput dari sebuah benda ajaib Makhluk ajaib yang memberikan sebuah kekuatan tertentu pada pemegang Miraculous ini Di dalam benda-benda ajaib ini, terdapat makhluk-makhluk yang memberikan kekuatan-kekuatan itu Kekuatan-kekuatan itu disebut dengan Kuami Salah-salah Makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk yang kecil itu baru disebut dengan Kuami Salah-salah, tadi salah sebut Kuami-kuami ini akan memberikan sebuah kekuatan-kekuatannya kepada sang pemegang Miraculous-nya Oke, Miraculous sudah dijelaskan, Kuami sudah dijelaskan Lanjut kita ke deskripsinya Pada suatu hari, Hawk Moth, sang vilain utama telah mengaktifkan kekuatan Miraculous-nya Lalu, sang penjaga Guardian Master Fu tahu kalau Hawk Moth telah mengaktifkannya Kenakan Master Fu sudah tua dan tidak bisa melakukan hal-hal heroik-superhero pada umumnya Akhirnya, Master Fu memutuskan untuk mencari orang yang layak untuk memegang Miraculous Sebagai pemegang Miraculous Ladybug dan Cat Noir yang terbaru Di suatu pagi, Marinette Dupenceng bangun dari tempat tidurnya untuk siap-siap sekolah pada semester barunya Saat sedang perjalanan untuk ke sekolah, Marinette melihat seorang kakek-kakek yang berjalan pada saat lampu merah di garis zebra cross Dengan baik hati, Marinette menyelamatkan kakek-kakek tersebut Tanpa diketahui Marinette, kakek-kakek tersebut adalah Master Fu yang sedang mencari penarus Ladybug dan Cat Noir untuk melawan Hawk Moth nantinya Lalu, Adrien Egress merupakan seorang anak dari desainer ternama Perancis, Gabriel Egress Masa lalu, Adrien Egress selalu di rumah saja Sama seperti Rapunzel yang ada di Disney Channel yang selalu dijaga oleh orang tuanya Tapi bedanya, Rapunzel dijaga oleh wanita dan Adrien Egress dijaga oleh bapanya Sudah hari yang sama dengan kejadian Marinette dan Master Fu Adrien Egress kabur dari rumahnya untuk bisa ke sekolah dan berteman seperti orang-orang biasa pada umumnya Tapi sayang sekali, Adrien Egress dikejar oleh Nathaniel dan disuruh kembali untuk ke rumah Secara kebetulan, ada Master Fu yang sedang jalan-jalan untuk mencari siapa penerus dari Ladybug dan Cat Noir Saat Master Fu acting untuk mencari penerus Cat Noir Adrien pun datang untuk menyelamatkan Master Fu yang sedang kesulitan itu Beberapa saat kemudian, di saat sekolah Terjadi konflik yang menciptakan sebuah emosi negatif dan emosi marah Yang bisa Hawk Moth manfaatkan untuk membuatnya menjadi penjahat super Karena kejadian tak terduga pun datang, sekolah pun diluburkan Lalu pada hari yang sama dan waktu yang sama Marinette Dupenceng dan Adrien Egress diberikan sebuah Miraculous Marinette Dupenceng diberikan anting-anting Ladybug Dan Adrien Egress diberikan cincin Black Cat atau Cat Noir Setelah sudah perkenalan dengan kuami-kuaminya Marinette Dupenceng dan Adrien Egress diberitahu bagaimana cara memakai kekuatan tersebut Dan Ladybug dan Cat Noir pun beraksi Yang saya sampaikan tadi merupakan deskripsi dari episode ke-25 Miraculous yang berjudul Stoneheart Part 1 Stoneheart Part 1 lebih menceritakan kepada asal-usul Miraculous Dan bagaimana Marinette Dupenceng dan Adrien Egress mendapatkan Miraculous itu Dan episode Stoneheart Part 2 merupakan episode paling keren yang pernah ada di season 1 Selain episode Stormy Weather Mana Stoneheart Part 1 lebih menceritakan kepada Cat Noir dan Ladybug Stoneheart Part 2 lebih menceritakan lebih luas Gimana konflik-konflik yang akan terjadi di season-season kedepannya Dimana Cat Noir mulai mencintai Ladybug Marinette mulai mencintai Adrien Egress Ladybug tidak suka dengan Cat Noir Dan Adrien Egress hanya menganggap Marinette sebagai teman Konflik percintaan segi 4 itu akan lebih dikembangkan pada season-season berikutnya Dimana pada season 2-nya Cat Noir memberanikan diri untuk menyatakan cintanya secara langsung pada Ladybug Tapi Ladybug menolaknya karena pada dasarnya Ladybug lebih menyukai Adrien Karena pada dasarnya keduanya tidak boleh saling mengetahui identitasnya Karena sangat berbahaya bagi masing-masing Mulai dari orang tuanya, teman terdekatnya, bahkan sampai orang-orang terdekatnya pun dapat bahaya Terlebih lagi, kostum yang diberikan oleh kekuatan Miraculous tidak bisa diidentifikasikan oleh mata manusia secara langsung maupun mesin Jadi sangatlah susah untuk mereka berdua saling mengetahui identitasnya Karena Ladybug menolak pernyataan cinta dari Cat Noir Serta bunganya pun juga ditolak Tanpa sadar, Adrien atau Cat Noir itu memberikan bunga itu untuk seorang wanita lain Yaitu yang bernama Kagami Singkat cerita, Adrien pun berpacaran dengan Kagami Dan meminta saran cinta kepada Marinette Tingkat ceritanya lagi Karena Marinette sudah mengetahui bahwa Adrien sudah memiliki pacar yang bernama Kagami Marinette pun tanpa sadar menerima pernyataan cintanya dari Luka Yaitu merupakan kakak dari temannya yang bernama Juleka Di sini, konflik percintaannya pun semakin semakin rumit Penonton anak-anak pun pasti juga tidak akan mengerti dengan kerumitan percintaan yang ada di dunia Miraculous ini Ditambah lagi, dua episode season 4 ini mengambil judul Trust and Lie Karena episode Trust lebih mengisi Marinette tidak bisa mengungkapkan kejujurannya pada Luka yang menyebabkan hubungan mereka putus Dan episode Lie lebih berisi kepada kasah harian kebohongan Adrien dan Kagami Dimana Kagami berbohong kepada ibunya untuk berdekatan dengan Adrien Sedangkan Adrien berbohong kepada Kagami untuk lebih menjauhi kepada Kagaminya Pada saat episode Trust and Lie itu muncul di publik Para fans Miraculous langsung berteori Apakah season keselanjutnya atau di ending season 4 ini Adrien dan Marinette Dupenceng akan menjalin hubungan cintanya Atau malah Adrien Agress sudah move on pada Ladybug dan lebih mencintai kepada Marinette Sedangkan Marinette lebih mencintai kepada Kate Noir Dan sudah move on dari Adrien Agress dan Luka Benarnya Thomas Estrek sudah memberitahu kepada para fans Dimana season 4 ini akan menjadi pertarungan sengit Dimana Luka Net atau Luka Marinette Dengan pasangan Adrien atau Adrien dengan Marinette Apapun yang terjadi pada season 4 nanti Atau endingnya nanti akan seperti apa Gue hanya berharap yang terbaik buat ceritanya saja Semoga ceritanya gak hambar-hambar banget nanti endingnya Soalnya tuh bakal sisanya bakal masih banyak lagi Kalau misalnya ending dari season 4 ini udah jelek Ya gimana ya buat season selanjutnya Gue juga bakal lebih bosen gitu Kalau jadinya jelek Semoga aja sih masih bagus untuk kedepannya ya Doain aja Nipah yang nonton-nonton ini Lebih dukung mana nih Adrienet apa Luka Net Coba kasih tau di kolom komentar di bawah Oke Atau malah atau malah kalian lebih suka pasangan Marichat Ya Marichat Marinette Chat Noir ya Aduh Gue gak ikut anda Fansa itu kejam Aduh Gue komen dikit aja dikomen sama mereka Fans-fans Marichat Aduh Terkabur gue Oke mungkin cukup segini aja ya Pembahasan tentang Miraculous Gue takutnya kalau gue lanjutin lagi Takutnya jadi spoiler Buat yang belum nonton Soalnya ini Ceritanya ini bakal Lanjut-lanjut terus Gak bisa diceritain tuh gak bisa Apalagi kalau Di alur ceritain tuh Gak bisa banget itu Cerita ini maka gak bakal masuk Kalau di alur ceritain Aduh ceritain kayak gitu Jadi kalau ada yang mau nonton langsung itu Gue saranin sih legal nontonnya Yang bener-bener ada Kalian kalau ngerti bahasa Perancis langsung Kalian bisa nonton di Gloop Fundo Gloop langsung Kalau kalian punya TV-TV berbayar Seperti Indie Home Kalian bisa Nonton di Disney Channel Disney Disney Channel tuh ada Biasanya tayangin Dabbing Indonesia pun ada Dabbing Inggris Dabbing Indo itu ada Kalau kalian pencinta nonton yang suka Ilegal-Igilegal gitu Kalian bisa nonton di fan-fan nya itu Biasanya suka ngasih subtitle-subtitle Biasa di Weezy World Tulis ketik di Instagram Ketik Weezy World Weezy World tuh Terus semacam fan lah Fan yang suka Ngasih subtitle buat Episode-episode Miraculous Nah biasanya tuh Link website-nya tuh Tercantum di story-nya Kalau kalian mau nonton Ilegal Kalian tuh Nonton aja di story-nya Biasanya kecantum situ Gue gak mau nyantum di deskripsi Atau apa-apa-apa pun lah Di channel gue Tentang website ilegal Kalian cari aja sendiri Atau di youtube Banyak youtube udah banyak Kalian search Videonya Nama videonya Search di youtube Nah kalian bisa nonton itu Ada bahasa Ada subtitle inggris Sama Dabbing-dabbing lainnya Negara lain Ada banyak disitu Mungkin di youtube itu Udah ada Kali udah banyak Dari season 1 Season 2 Season 3 Sama season 4 Di youtube Kali udah ada banyak Per episode-episode Terus terdikirim sama fan-fannya Kali Tapi gue tetap menyarankan Untuk nonton yang legal Sebagai bentuk dukungan Pada mundo globe Dan zek studio Lagi nih Kalau nonton Yang legal tuh Lebih enak Daripada nonton ilegal Biasanya Kalau di website tuh Banyak iklan-iklan Kalau legal tuh Biasanya jarang Tapi suka nge-lag Kalau emang Di legalnya Misalnya gitu Cukup sekian dulu Video pembahasan kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian yang suka Miraculous Tau akan channel ini Jangan lupa tekan tombol lonceng Notifikasinya juga Oke makasih Gue Fikri Farni Masih Pamit Undur diri Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.